Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau melanjutkan seri Android 12 beta, yang mana bulan ini sudah masuk ke beta 4.1, jadi belum juga beta 5 atau bahkan stabil. Yang paling baru di bulan September adalah Android 12, ini adalah beta 4 ya, beta 4.1, dan Android security-nya sudah yang terbaru yaitu bulan September tanggal 5. Kemarin saya dapat update-nya itu ukurannya kecil, cuma 150 MB-an saja. Nah, dengan ukuran update yang sebegitu kecilnya, apa saja sih yang diperbarui atau diperbaiki di Android 12 beta 4.1 ini? Yuk kita mulai dari lock screen saja seperti biasa. Nah, di AOD, tampilan AOD seperti ini, ini font-nya diganti, jadi sedikit lebih besar ya. Jadi sedikit lebih besar, kemudian kalau kita buka lock screen-nya, di sini tidak ada perubahan apa-apa. Perubahan selanjutnya di bagian ini ya, widget, glance ya. Nah, kalau kita mau menyetting-nya, masuk ke home setting, kemudian di sini, nah kalau kita turn off, itu tidak terjadi apa-apa, jadi masih tetap ada. Oke, kita kembali ke setting. Kemudian kita nyalain, atau kita kustomisasi. Nah, di sini belum terlihat ya, apa yang bisa kita custom di sini. Ini semuanya nyala, dan kalau saya non-aktifkan, dan ini kita off ya. Oke, kemudian kita save. Back aja langsung. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa ya. Kemudian yang selanjutnya, di bagian app drawer ini, sudah ada perbaikan ya. Kemarin kan saya komen di bagian atas, untuk search, yang di bagian atas ini, masih terpotong. Nah, sekarang sudah rapi, kayak gini. Dan ini adalah search global. Jadi kalau kita mau nyari apapun, baik itu aplikasi, atau nyari kata di web, di Google, ataupun file, maka kita bisa nyari di sini. kontak juga bisa ya, langsung dari sini. Ini ya, always show keyboard. Nah, kalau kita klik ini, setiap kita masuk ke app drawer, akan selalu muncul keyboard, langsung, otomatis. Dan ini, kalau saya sih, mengganggu ya. Kita non-aktifkan aja. Di manual aja, kalau mau nyari ya, tinggal klik aja bagian atasnya. Kemudian kita lihat, referensinya apa, saya juga belum buka di bagian of reference. Nah, referensinya seperti ini. Show insert result. Shortcut, people, setting, pixel tips. Jadi ini, beberapa yang bisa dicari melalui search global tadi. Kalau kita menaktifkan people, berarti kontak gak bakalan bisa dicari langsung dari sana ya. Oke, sisanya masih sama ya, karena perbaikannya cuma di itu aja. Dan, aplikasi yang kemarin sering crash, masih suka crash, seperti YouTube Studio. Dia masuk dulu, tapi nanti akan keluar, kalau kita nge-refresh, atau ganti akun ya, di bagian sini. Saya gak bisa kasih lihat ya, karena, dapur itu mah. Kemudian di bagian setting, di sini, untuk on-off-nya ya, toggle, itu terlihat lebih jelas. Seperti misalnya, saya buka di sini, security atau privasi ya. Nah, toggle-toggle ini itu terlihat lebih nyaman ya. Lebih jelas lagi. Bahkan kalau kita menggunakan dark mode juga, ini masih terlihat nyaman. Coba di sini, akan saya aktifkan ya, dark mode-nya. Lihat di sini, jadi, ada bagian yang berwarna ya, daripada yang akan kita pilih. Atau yang bisa dipilih. Lihat ini. Ini masih terlihat jelas. Kita kembali lagi ke security atau privacy. Nah, kemarin kan kalau kita masuk ke dark mode, nah, yang toggle-toggle kayak gini tuh, nggak begitu kelihatan ya. Tapi ini sekarang udah terlihat jelas. Good job. Jadi, lebih nyaman ya, di mata. Kemudian, yang selanjutnya, icon-icon yang ngikutin tema ini juga sama. Belum final, masih beta. Kalau saya buka di sini, wallpaper and style. Di bagian bawah, masih ada tulisan beta ya, tema-icon-nya. Dan mudah-mudahan ke depannya, bisa segera diperbaiki, atau langsung aja lah ya. Stable Release. Nggak sabar, Android 12 Stable Release seperti apa. Karena, masih banyak aplikasi yang suka crash. Terutama, aplikasi YouTube Studio, yang sering saya pakai ini. Aduh, itu teh nyebelin ya. Lagi pengen ngecek, tiba-tiba keluar sendiri. Itu kan, kalau bagi pengguna umum, pengguna biasa, nggak bakalan nyaman. Apalagi, ternyata, HP-nya cuma satu. Oke, saya rasa itu aja dulu, yang bisa saya share, di Android 12, beta 4.1. Tulis aja di kolom komentar, kalau ternyata, masih ada pertanyaan, seputar Android 12. Dan seperti biasa, saya ucapkan terima kasih, bagi yang suka nonton, sampai selesai. Rizal Fawzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.